Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti Hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 9 yaitu Kehadiran Islam Mendamaikan Bumi Nusantara Proses masuknya islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak cara Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan islam ke Indonesia adalah sebagai berikut Yang pertama, teori Mekah Menurut teori Mekah, proses masuknya islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab Terjadi pada abad pertama Hijriyah atau pada abad ketujuh Masehi Para pedagang dari timur tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus Teori kedua yaitu teori Gujarat Teori Gujarat menyatakan bahwa proses kedatangan islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ketujuh Hijriyah atau abad ketiga belas Masehi Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melabar sejak awal Hijriyah atau abad ketujuh Masehi Namun, yang menyebarkan islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung Melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk islam dan berdagang ke Nusantara Selanjutnya, teori Persia Teori Persia menyatakan bahwa proses kedatangan islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi Yang sekarang dikenal dengan Iran Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan sepuluh Muharram atau Ashura Selanjutnya, yang terakhir teori Cina Menurut teori Cina, proses kedatangan islam ke Indonesia khususnya di tanah jawa Berasal dari para pedagang Cina Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum islam dikenal di Indonesia Yakni sejak masa Hindu-Buddha Ajaran islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ketujuh Masehi Pada masa dinasitang, pada tahun 608 sampai 960 di daerah Kwanzu, Kanton, Zhangzhou, dan Persia Cina Selatan Telah terdapat sejumlah pemukiman islam Agama islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan Yakni para pedagang, mubalik, supi, dan para wali Di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah wali songo Atau wali sembilan Nama-nama wali songo antara lain Sunan Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Sunan Bonang Sunan Giri Sunan Derajat Sunan Gunung Jati Sunan Kudus Sunan Kalijaga Sunan Muria Para dai dan mubalik menyebarkan islam di Nusantara dengan cara Perdagangan Perdagangan Perkawinan Pendidikan Hubungan sosial Serta kesenian Kerajaan-kerajaan islam di Nusantara antara lain Kerajaan Samudera Pasai Kerajaan Aceh Kerajaan Demak Kerajaan Pajang Kerajaan Mataram Islam Kerajaan Banjar Kerajaan Gua Talo Kerajaan Ternate Serta Kerajaan Tidore Kerajaan Kopi selamat menikmati 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 selamat menikmati